Pelajar dari SD Muhammadiyah 24 Rawamangun terpilih sebagai penulis cerpen terbaik dalam acara One Day to Write 2018. Acara tersebut menganugerahkan 60 karya siswa dan siswi terbaik dari 13 sekolah dasar sejabodetabek. Salah satunya adalah sekolah SD Muhammadiyah 24 Rawamangun. One Day to Write launching buku kumpulan hasil karya cerpen dari 60 karya terbaik anak-anak sekolah dasar sejabodetabek. Karya tersebut diluncurkan di acara Indonesia International Book Fair Jakarta Convention Center. Kumpulan cerpen tersebut berhasil dirangkum selama workshop ODTW, Batch 4 Kloter 1 di 13 sekolah dasar terpilih sejabodetabek. Di antaranya sekolah SD Muhammadiyah 24 Rawamangun, sekolah dasar Islam Al-Azhar 13, sekolah dasar Islam Insan Mandiri Jakarta, sekolah alam Tanggrang, dan beberapa sekolah lainnya. Dalam acara ini ada tiga buku yang dilaunching dengan judul Serbuk Waktu, dan Dunia Senyum, dan Petah Kematian. Buku-buku tersebut nantinya bisa didapatkan di toko buku terkemuka di Indonesia. Seperti diketahui acara One Day to Write merupakan sebuah wadah yang tersedia bagi para pelajar yang gemar menulis baik fiksi, penerjemah, sampai copywriter. One Day to Write hadir untuk membantu menyalurkan karya dan bakat menulis siswa dan siswi sekolah. Kohar Arizki, Yunus Priyonggo memberitakan dari Jakarta.